Hari ini adalah hari yang spesial. Panggil Mami. Apa? Sini Mami. Aku lagi ngerjain itu loh di kantor. Taraaa! Apa ini? Halo semuanya, ketemu lagi sama Deni Mas di sini. Hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri gue. Nah, dari dulu dia tuh selalu kepengen satu mobil inilah. Nah, jadi sebagai suami yang sayang istri, jelas. Ini gue lagi di tempat-teman gue, di Dream Wheels Garage. Ada tempat cuci mobil, ada cafe. Terus barengan juga sama kamu meningerat, tempat gue ngajak pelak biasanya itu. Nah, di sini itu ada mobil kesukaan dia yang, ya menurut gue kondisinya oke banget. Harganya oke. Jadi insya Allah abis ini mau kita bawa pulang. Lo tau gue mobilnya yang mana? Yang ini bang. Yang ini? Iya. I wish yang ini sih. Ini keren sih bang. Yang ini kan bang? Jadi ini, itu adalah Defender yang Heritage. Jadi terakhir banget Defender yang mau seperti ini diproduksi. Ya, mimpinya sih yang ini sih, Dream. Tama ini harganya berapa? Berapa bang? Mahal banget deh pokoknya. Ini mahal banget karena ini bener-bener Heritage, last edition banget. Yang 110 asli lagi Heritage-nya. Mahal sekali kalau yang ini ya. Bapak berdua dulu aja, shalatin dulu ya Allah. Semoga ini bisa kebeli. Amin. Mobilnya ada di belakang, sebered. Tapi gak apa, habis ini kita langsung ngobrol sahabat-sahabat gue yang megang tempat ini. Udah siapa tuh liat mobilnya. Bapak Agung. Halo, apa kabar Mas Dimas? Ini adalah Agung dari Kaum Ningrat. Dia tunggu-tunggu lho. Emang dia tuh Kaum Ningrat banget ya. Harkannya banyak. Kebetulan, kebetulan. Waktunya bagus. Gue waktu itu ngerestorasi pelak E30 gue di dia. Jadi kalau kayak bertanya, pelak gue kok bisa kintlong ya gara-gara di dia? Oh iya, awal kita ketemu ya. Ya, betul sekali. Awal kita ketemu, Pak. Jadi, Gung, sebenarnya di sini tempat apa, Gung? Ini tuh Dreamless Project. Atau Dreamless Garage di sini. Nah, sebenarnya. Di sini itu kita cuma ngebuat space buat bikin lifestyle-lifestylenya. Anak-anak otomotif. Oke. Nah, ada beberapa fase penunjang. Kayak kita bikin showroom sini. Cucian, detailing, cafe gitu-gitu. Ada showroom juga di sini? Ada, ada. Ini nih. Most of them are sale. Ini? Semua? Iya, most of them are home sale. Jadi ini ada? E93. E92, E93? E93, cabriolet. 325. 5, correct. 2010. Jadi kayak punya Arif, Cuma ini 325. Ini dijual. Oh, ini dijual semuanya di sini ya? Dijual. Most of them. Oh, iya, iya, iya. Gini ini emang... Ada beberapa yang enggak. Ada beberapa yang enggak. Ini mostly dijual. Mostly dijual. Terus ini ada? TJ Wrangler Ford. 2004. Ini emang harus bahasa Inggris ya? Biar kita jatuh ya? Iya. Padahal kita enggak di Jalatan Selatan loh. Ini Tangso. Tangso. Alamat pastinya apa sih? Ini gue enggak tahu. Gue lupa. Di Jalan Maruga ya. Tapi kalau di map, di search Dream Wheels Garage, langsung keluar kok. Keren, keren, keren. Terus ini ada... Sebelah sana ada apa tuh? Itu ada Chiroky, ada E46. Ada M46 warna biru, kebanggaan yang punya Agung. Yang dari dulu katanya mau dijual-jual, tapi enggak tahu. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Belum, kayaknya belum. Belum, belum, belum. Belum. Kita ada Chiroky, dua pintu, ada dua unit. Banyak ya? Iya, hasil restorasi. E30. Kita juga terima restorasi. Jadi disini juga terima restorasi? Iya, iya, iya. Affiliate with Kalingrad. Oh, jadi Kalingrad disini yang eks-restorasinya tuh loh. Kalingrad sama ada beberapa part kita. Kayak unit itu Kalingrad akan display disini. Termasuk dengan DWP juga. Oh, jadi kalau misalkan ada yang mau dibangun ulang E30, bisa ke lo chat-chatnya. Bisa, bisa, bisa. Ini hasil chat lo bukan? Iya. Ini ada E30 putih, ini udah laku ya? Ini udah laku. Enggak tanya harganya ya pokoknya ya. Apa? Enggak tanya harganya. Oh, mau disebut ya? Enggak, enggak, enggak. Pokoknya harganya wow. Enggak, enggak. Gapas, saya senang. Berarti E30 saya bisa di atas ini harganya. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti. Ini E30 318 M40 tahun 90 ya? 91. 91? 91. Tapi ini belum beres, jadi kliennya minta Mas Agung tolong di-improve lagi dong. Pasang body kit, velg, dan lain-lain gitu lah. Wow, wow. Terus ada Cherokee. Cherokee, ini country. Ini lagi proses restorasi juga, Mas Dimas. Ini restorasi juga loh, jadi banyak ya sebenarnya. Belum beres, iya. Karena ada Cherokee, dua pintunya, dua biji. Ada G-Class, ada Land Cruiser. Another Cherokee. Nah, di ujung sini ada tiga Defender nih. Iya, iya, iya. Mau beli impiannya Kayo Putri, itu Defender, teman-teman. Nah, yang gue mau sebenarnya bukan ada di sasel di antara ini. Mungkin kalian bisa menebak yang mana? Yang inceran gue yang mana? Kalian tahu, coba tulis di kolom komen di bawah. Nanti akan gue bisa tahu yang mana. Ini, yang ini apa nih? 300 CDA ya? Iya. Terus, gimana-gimananya, mungkin kalian bisa ceritakan. Ah, itu nanti ada divisi sendiri kali ya. Oh, divisi sendiri ya. Iya, kalau saya kan di Range Rover agak-agak kurang fasih ya rasanya. Iya, iya, di Rover kurang fasih ya. Tapi kalau di BMW, dia juga fasih kok. Ampun terkadang juga mesinannya gue sebenarnya. Iya, iya, koreksi, koreksi. Bener gak sih sebenarnya? Karena itu juga kadang-kadang masih nanya dia, gitu ya. Men, ini jadi gue kalau mau ngobrol sama siapa? Kalau gue mau bahas-bahas dengan Lover ya. Kita ada nih. Omono? Omono. Ada Omono. 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 Jadi gue ngobrol sama Omono. Boleh ya, ngomong sama Omono. Tapi Omononya... Kita cari dulu Omononya. Sambil di sini, Arief ngasih, lihat biru-biru. Nah, ini ada Omono. Halo. Jadi ini master landlover-nya di sini. Wah, master bukan. Bukan master. Nah. Sekedar tahu. Omono ini punya banyak banget landlover. Lagi bangun series ya, Omon? Series. Lagi bangun RRC. RRC. RRC itu range rover klasik. Bukan negara Republik Cina ya. Nah, ini Omon. Iya. Ini... Gue belum kasih tahu sih, Omon. Gue ambil yang mana. Cuman mungkin bisa dijelaskan dulu yang ini, yang mana. Ini apa sih, Omon? Ini 300 DDI. Oke. 300 DDI. Ini tahun 94. Tahun 94. Ini tahun 97. Ini TD5. TD5 itu mulai dari tahun 98. Kan 90-nya 200 DDI. 94, 300 DDI. 98 DDI5. Di tahun 2010-an, Puma. Puma. Puma itu yang kayak heritage di depan. Heritage di depan Puma. Jadi kalau landlover Puma. Defender Puma itu udah... Interior udah beda. Udah beda. Mesin juga udah beda. Lebih halus lagi. Nah, kalau yang... Tiga ini generasi masih mirip semua ya. Masih mirip. Sebenarnya sih secara bentuk semuanya mirip. Secara bentuk ya, secara bentuk bodi. Dari seri sampai Puma, Pinggulunya masih sama semua. Nah, Om. Mesinnya beda-beda. Kalau yang pastinya histori mobil pertama keluarga itu landlover series. Oh. Landlover series 2. Jadi terniang terus. Terniang terus. Jadi dari itu... Selain itu, sekarang Defender ya termasuk mobil investasi yang... bertahan dengan baik ya. Betul sekali. Gue tuh masih ngalamin sih, Om. Defender itu dulu masih 100. Iya, iya. 200. Iya. Sekarang ada yang bisa 1M. Bisa, 1M. Hasil. Puma aja sekarang ada yang jual 2, ya. Udah sama kayak... Iya, tadi 1M itu maksudnya yang sebelum Puma. Sebelum Puma. Defender non-Puma itu udah ada yang 1M sekarang harganya. Iya. Bisa... Jadi emang ada ya, Om, mobil yang investasi itu ada ya termasuk ya. Iya, iya. Jadi kalau mau dibilang saham itu blue chip kali ya ini ya. Blue chip. Salah satu blue chip. Blue chip. Jadi ini Defender 94, Om ya. 94. Udah... 300 TDI. 300 TDI. Ini juga dijual teman-teman. Cuma sebenarnya menarik tuh yang TD5. Boleh ke sini, Om? Boleh. Yang TD5. Nah... Ini Defender 90. SWB, ya SWB lah ya. SWB, batok. Batok. Tapi yang bikin spesial adalah mesinnya TD5. TD5. Itu karena emang lebih jarang, Om ya? Iya. Jadi ini mesin terakhirnya masih buatannya... Lenovo. Lenovo. Karena Puma udah buatan Ford ya? Ford. Udah, udah. Jadi ini... Dan yang masuk ke sini juga sedikit kayaknya. Karena tahun-tahunnya mungkin di era-era tahun... Crismond kali ya. Pas di sini ya. Jadi udah mulai jarang yang masuk. Banyaknya 300 TDI. Nah ini jadi... TD5 itu... Mesinnya... Lebih banyak elektroniknya lah. Terus... Ini lebih rare lagi karena itu tadi. Defender tuh kan ada... Mostly Defender tuh ada dua. 110 sama 90. Iya. Nah yang orang cari itu sekarang yang 90. 90. Biasanya 90. Biasanya 90. 200 TDI atau 300 TDI. Ya. TD5 ini yang aja... Iya. Ini pasti udah sering ditawar orang ya, Om? Sudah sering ditawar orang. Terus ini warnanya juga bagus banget. Karena warnanya abu-abu. Masih cat ori kayaknya, Om ya? Masih cat ori. Terus... Pelaknya ini pake pelak kaleng manover yang Ross Style. Ross Style. Ini jadi dari RRC sebenernya. Atau Range Rover Classic ya. Iya. Range Rover Classic pake ini juga. Ini juga... Lagi dicari pelak ya? Pelaknya lagi ini. Pelak kaleng yang bentuknya gak gitu kaleng-kaleng banget soalnya. Bagus banget. Iya bentuknya unik. Iya. Ini udah lama nih, Om? Pake ini. Belum terlalu lama. Belum sampe setahun sih ini. Karena kebetulan dapetnya juga belum lama. Iya, iya, iya. Tapi ini kayaknya paling disayang. Paling disayang ini. Paling disayang, paling sering ditawar. Paling sering ditawar. Paling sering diliat orang. Paling sering diliat orang. Nah... Gue juga kepengen banget yang ini. Cuman... Budgetnya belum masuk kalau yang ini. Dan memang belum dijual sama Omono-nya. Nah jadi akhirnya... Yang ini nih. Nah ini juga... Adalah... Defender 90 97. 300 Di-an. 300 Di-an. Ini... Kalau ini ceritanya gimana nih Om? Ya... Ini... Mobilnya sebenarnya banyak masuk ya. Disini... Banyaknya dipake sama militer ya dulu ya. Betul. Dipake sama militer. Era-era... Orde baru lah masingnya. Di era-era baru baru. Nah... Di tahun-tahun ini... Udah umurnya dilepas. Aset kan olehnya jadinya banyak. Nah kita juga dapet ini... Kondisi... Udah batok seperti ini. Ini kita cuma rapi-rapiin. Air kondisi masih... Relatif sih bagus lah. Iya. Jadi ini adalah unit yang bakal buat... Kado-nya Kanyang Putri teman-teman. Nah... Ini jadi emang... Bener 90 om ya? 90. Jadi kita kemana juga... Gue udah ngecek fin. Udah ngecek sebagainya. Emang beneran. Ya emang renaknya Land Rover itu... Fin number-nya... Gampang dicek. Ya. Secara internasional. Kode-kodenya jelas. Kesebut bahwa ini... 90. Mesinnya. Terus... Setir kanan. Itu ada semua di fin number-nya. Tersebut. Jadi ini... Cat-nya warna hijau. Hijau-hijau Army ya sebenarnya. Karena emang... Sebenarnya lepasan dari... Army. Dari TNI. Nah... Interior-nya... Udah dirapiin sama gue. Sudah dirapih. Nah... Ini interior-nya sudah dirapihkan lah. Ya. Tapi yang gue suka adalah... Ini interior-nya masih... Bawaan. Masih bawaan. Jadi ada beberapa defender... Yang tautan segini... Itu dashboard-nya diganti dengan yang Puma. Ya. Atau yang lebih baru. Nah itu... Gue jujur kurang suka. Nah ini masih... Bawaan tapi walaupun sudah dikulitin. Tapi menurut gue... Malah udah jadi lebih rapih gitu loh. Sedikit PR. Sedikit... Gak banyak PR lah buat gue sebagai pengguna berikutnya. Ini dulu emang om pilihnya warna coklat gini om. Ya. Jadi... Kayaknya warna ini paling ini sih. Paling aman lah gitu ya. Sebetulnya. Dibanding sama... Warna hitam atau apa itu. Ini lebih ada kontrasnya. Klasiknya masih dapat. Betul. Klasiknya masih dapat. Setirnya juga bener tuh. Kalau kalian setirnya tuh setir 300 DBI. Ya. Yang butuhannya seperti itu. Ini emang sengaja waktu itu buildnya gak pake karpet dasar om ya. Ya. Gak pake. Jadi... Jadi banyak yang seneng sebenernya justru sampai diliatin masih aluminiumnya gitu. Jadi memang kita pengen liatin kondisi bahan dasar. Jadi emang ini... Ya bener bangunnya tuh bener gitu loh. Terus... Ini juga emang bener batok. Batoknya defender. Jok emang hanya dikulitin. Jok dikulitin aja kan om ya. Iya, hanya retrim. Center konsol ini tambahan. Cuman ini udah enak banget karena ada speakernya. Ya. Defender hasilnya gak ada radio kan om. Gak ada radio. Nah ini yang... Cara yang paling... Mudah tanpa merusak sistem macem-macem lah. Jadi... Karena speaker itu kan lebih mudah. Dia udah ada amplinya dan lain-lain terpusat di situ. Ya jadi ini... Udah ada AC juga. Defender hasilnya juga sebenernya AC pasangan. Cuman ini gue seneng banget dapet ya keadaan begini. Ini sabi banget sih. Kita ke depan sekarang. Nah ini kalau dari depan udah di... Permudaran. Ya sebenernya udah ada sedikit custom lah. Jadi pakai LED grillnya juga sebenernya grill custom. Jadi defender tuh gak semuanya bangunnya itu full ori. Emang internationally bahkan ada beberapa orang Instagram kayak... Mungkin kamu tau cool and vintage. Ya cool and vintage. Itu aja warna dia dimain-mainin dia warna. Dia bahkan sasis aja dicat warna-warni. Jadi emang Defender nih... Atau level series itu emang... Jadi bahan custom ya sebenernya. Ya sebenernya. Gak mesti selalu kayak harus... Bentuk balik ke orisinil gitu ya. Jadi bisa dimainin macem-macem begini semuanya. Dan pilihan aftermarketnya juga banyak. Kita mau main macem-macemnya pilihannya. Mau lampunya LED mau yang masih... Crystal. Iya setuju sih om. Memangnya kalau kalian lihat dari depan... Masih lempeng nih. Karena biasanya kalau belum di restorasi tuh... Biasanya body panel disini tuh ada yang... Sebelah kanan yang lebih turun. Jadi garisnya gak lurus. Cuman yang ini alhamdulillah masih lurus nih. Ini dulu bangun di beberapa bengkel om? Kalau boleh tau. Yang pasti tuh. Kita pasti berbeda antara body, mesin, sama interior. Ada tiga. Tiga bengkel itulah yang paling utamanya. Iya, iya, iya. Nah. Gimana kalau kita buka kapasin? Boleh om? Boleh. Nah ini mesinnya yang gue masih suka nih. 300 TDI. Sebenarnya 200 TDI sama 300 TDI beda jauh gak sih om? Beda di covernya. Kalau 200 TDI gak ada cover plastiknya. Kalau secara internal? Secara internal CC-nya sama. CC-nya sama cuman pasti ada beda di... Ini saya gak terlalu detil dalamnya. Tapi CC-nya sama. Yang pasti ini udah keliatan lebih mudah karena ada cover plastik. Jadi ini 2500 CC turbo diesel. Biasanya kalau di mobilnya di sticker-kiranya TDI. Tapi TDI itu ada dua. 200 TDI dan 300 TDI. Ini juga air filter-nya, parts-parts-nya semua masih ada sticker. Iya. Ini blower AC-nya masih... Iya, masih ada sticker. Landlover-nya. Sampai catnya tuh, sampai semua. Ini beneran catnya dibersihin banget ya modinya. Iya. Jadi mobil-mobil tua begini tuh salah satu penyakitnya tuh adalah karat. Nah, makanya kenapa dari kemarin nyari Defender tuh gue pasti penemukan karat gitu. Nah, gue agak males kalau menemukan karat. G3 tersebut juga soalnya masih ada beberapa poin yang harus gue benerin. Jadi kalau ini gue nyari Defender yang masih harus dibenerin, gue masih dimarahin gini gue. Duitnya abis buat benerin doang. Makanya kemarin ketinggalan ini, seenggak-enggaknya karatnya udah gak ada. Udah diberesin lah ya. Itu save a lot of time and money sih. Sejujurnya. Ini mesin, coba dinyalain boleh kali ya? Boleh. Nyalain di mesin. Tuh, kuncinya tadi disana ya? Kita akan nyawa dengerin nyalain. Dan kalian pasti akan mendengar. Landlover ini diesel-nya tidak sehalus dijang Innova Diesel. Nah, kuncinya tuh disini teman-teman. Sebelah kiri. Ditarik ke arah kita. Netral. Suara diesel-nya emang kerasa ya? Ya. Tapi ini masih halus hitungannya. Ini gak geter-geter banget. Masih oke banget ini. Makanya kenapa gue seneng sama unit yang ini. Itu karena PR-nya tuh gak banyak gitu. Ada, cuman gak banyak. Dan itu bener-bener save a lot of time, a lot of money banget. Gue dari kemarin udah coba nyari beberapa yang PR-nya sesedikit ini. Itu jarang. Nah, ketika tahunnya ada, langsung gue saupin ke sini. Langsung. Yaudah deh. Kita jadikan aja. Bismillah deh. Sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, yang bikin spesial adalah ini batok pick-up. Jadi bukan 90 yang wagon. Misalnya wagon gak sih? Wagon misalnya. Kalau itu yang hard top full disebutnya wagon. Nah, ini yang bikin lucu adalah ini batok. Jadi ini bisa dilepas. Bisa dilepas jadi pick-up buat bawa agung misalkan. Bisa. Oh, ini pick-upnya kecil banget sih. Iya. Karena short. Iya. Cuman ini emang jadi gemes sekali. Ini udah termasuk sama kanvasnya kan, Om? Iya. Ini bisa dilepas. Kalau mau dilepas jadi kayak sebelah begitu tuh. Nah, bisa jadi seperti itu bentukannya. Jadi ini bagian yang lucu banget. Ini lampu juga udah di upgrade LED, Om ya? Iya. Ini kalau mau dibikin klasik tinggal ganti yang kuning ya? Ini kiri khas TDI juga. Lampu mundur sama lampu fog lamp belakangnya kotak. Kalau yang udah TD5, kulit, teman-teman. Ini bisa diangkat kan, Om ya? Bisa. Bisa jadi tempat buat nyimpen. Bisa jadi buat tempat nyimpen-nyimpen. Kan aku mau nyimpen pacar keduanya. Jangan dong. Hush. Gak boleh ya? Gak boleh. Soalnya caranya lagi mau kawin teman-teman. Bentar lagi ngundangan. Jadi ini keadaan mobilnya teman-teman Defender 90 Yang warna hijau Kondisinya oke banget Ini gue harus bilang thank you dulu Sama-sama Terima kasih loh Thank you banget Sudah boleh Meminang mobil satu ini Habis ini kita akan bawa pulang Kita akan coba di tol sebentar Nanti sampai rumah Kita lihat gimana ekspresi istri gue ketika dia lihat ada Defender di rumah Semoga dia senang Sekali lagi thank you Sama-sama loh Terima kasih ya Sama-sama Sampai jumpa di rumah Dan ini kanjem putri Harusnya gak tau ada mobil ini Kita jeput errand dulu Di dalam sini Karena tadi dulu keluar Habis itu kita dapatkan kanjem putri Biar dia keluar Oke Kita jeput errand Nah biar mobilnya makin aman Dalam artian Kalau misalnya amit-amit Mobilnya dicuri Gue bisa tau mobilnya ada dimana Gue mau pasang ini dulu Super spring Jadi ini semacam GPS tracker gitu Dia bisa ngelacak posisi kendaraan Terus bisa denger percakapan dalam kabin Jadi kalau misalkan pencurinya Ngegosipin gue Gue bisa tau Atau ngegosipin yang lain Gue bisa tau Tapi berarti kalau misalkan gue gosipin orang Kanjem putri bisa tau ya Terus Di beberapa tipe mobil Dia bahkan bisa mematikan mesin dari jarak jauh Jadi ini kayak semacam GPS tracker Dia dapet SIM cardnya juga Jadi ketika beli langsung aktif 6 bulan Sisanya perpanjang Ini nanti bisa nyambung ke HP kita Nah itu nanti bisa ketauan tuh Mobilnya ada dimana Terakhir ada dimana Dan sebagainya Pake aplikasi di HP kita Ini gue udah pernah pasang di mobil gue yang lain Dan sejujurnya kepake Pemasangannya juga mudah Gak susah Gak kayak mesti bongkar-bongkar parah gitu Enggak Makanya ini biar aman Sekalian lah dari awal Ini di fendernya Kita pasangin pake Super spring dulu Oke mas Silahkan mas Ini ada masnya yang lagi ngepasang Berat oong ya mas Jangan dicuri mobil saya ya mas Biar mas saya yang pasang Ya kira-kira setengah jam Super spring GPS ID nya sudah terpasang Sudah connect Jadi gue sekarang tinggal buka aplikasinya GPS ID Langsung ketahuan deh Lokasinya dimana Terus ada baterainya masih banyak kepanel Alas position dan sebagainya Jadi ini aman banget Kepake banget Kalau misalnya kalian punya mobil pribadi pun Biar lebih aman lagi Biar lebih tenang lagi Juga bisa dipasang ke beginian Kalian langsung aja kontak ke instagramnya Misuperspring Gue udah dua kali pasang mobil kedua Jadi kalian gue rasa juga pasti butuh sih Sekarang Ngeti baju Habis itu kita jalan jalan sama Akanyang Putri Coba ini padernya Aaron Sini Aaron Jadi kita gak usah surprisein Mami Nanti bilangnya kado nya dari Aaron ya Ya Nanti kita surprisein Mami Oke kita keluar Kita tampangkan Halo sayang Ya aku di luar nih Aku punya surprise Dari Aaron Ya Aku tunggu di luar ya Sudah mau keluar Nanti kita surprisein Mami ya Surprise Mami Mana ya Mami Panggil Mami Apa? Sini Mami Kok lagi ngerjain itu loh Diktantor Taraaa Apa ini? Aaron ini apa? Ini surprise dari Aaron Bye bye Sini doang Mami Sebasis dari sebasis Sini doang Ini apa? Ini surprise Kan Mami ulang tahun Ini kado nya Iya Happy birthday Mami Happy birthday Mami Ini kado dari Aaron Iya ini kado dari Aaron Beri ini cari Iya Karena kamu selalu bilang Kamu katanya kepengen Defender Berat anaknya Tapi kenapa Yang wager Lebih rare Lebih langka Ninety Batok pick up Jadi sebenernya It's my dream It's your dream It's your dream Lucu kan? Lucu kan? Yang ini Agak kayak pick up gitu Iya ini lebih rare Tapi itu loh Dari depan sih loh Bagus Bagus Iya Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? It's your dream It's your dream Enggak Iya Aaron ya Jadi kamu seneng lapa enggak ini? Serius Iya Ini kamu beli? Iya Serius Iya Mobil mana yang mau dijual? Enggak ada Gak cukup Gak rasa Cukup-cukup inilah Nanti kita cari space Kayak gini nih Beli mobil dulu Barunya ada parkir Jadi selamat menikmati Defender barunya Yaudah yuk Sabar dong Sabar Yaudah Hidunya kayak rusak Gak atau yang begitu Udah Kita yang begitu Jadi Abis ini kita bakal jalan-jalan Nyobain Defender-nya sama Kak Jeputri Ini beneran Iya Kamu beli Itulah DbKB STMK-nya Di sebelah situ Jadi kalian pastikan subscribe Jangan lupa di like videonya Gimana? Karena video berikutnya Kita bakal jalan-jalan Kita lihat ekspresi Kak Jeputri Naik Defender Kayak gimana Apakah seindah mimpinya Meri sama Mobil yang kemarin Nganterin Fazio Fazio? Bukan Ya aku bercanda Tungguin terus videonya Yaudah yuk Jalan Iya Tungguin terus videonya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video